Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi menjelang siang Bertemu kembali dalam pertemuan 4 Mata kuliah pengantar manajemen Yaitu materinya sekarang tentang Perencanaan atau planning Apa yang kita ketahui tentang Perencanaan atau planning Disini kita bisa mengartikan bahwa Perencanaan atau planning Yaitu merupakan sekumpulan kegiatan Dan pemutusan selanjutnya Apa yang harus dilakukan Kapan, bagaimana dan oleh siapa Planning itu dilaksanakan Salah satu aspek penting dari perencanaan Yaitu pembuatan keputusan Atau decision making Proses pengembangan dan penyeleksian Sekumpulan kegiatan Untuk mengecahkan suatu masalah tertentu Jadi proses perencanaan disini Memang dilakukan jauh-jauh hari Bahkan kalau di perusahaan Atau di suatu organisasi Setiap tutup buku Atau setiap berakhirnya Masa jabatan Atau berakhirnya Evaluasi di dalam Satu semester misalkan Atau satu tahun Itu sudah direncanakan Sebelum-sebelumnya Akan Apa nanti kita ke depannya Akan melakukan apa Akan membuat suatu karya apa Akan membuat suatu kegiatan apa Jadi disini pertanyaannya cocok Ya kalau ditanyakan Kapan, bagaimana Ya oleh siapa Jadi Kapan kita akan melaksanakan Bagaimana caranya kita bisa Melaksanakan itu Akan berjalan dengan baik Dan siapa yang akan ditunjuk Untuk melaksanakan itu Next Ada empat tahap Di dalam Dasar planning Atau perencanaan Yang pertama Tahap pertama yaitu Menetapkan tujuan Tujuan yang ingin dicapai Di dalam Suatu organisasi Atau suatu perusahaan itu Harus bisa Di Implementasikan Atau direalisasikan Pada saat Tahap pelaksanaan Jangan Di awal Perencanaan pun Juga tidak jelas Dan pas pelaksanaan juga Bingung Mau melaksanakan apa Jadi perlunya Tahap Perencanaan di awal Sebelum melaksanakan Dari implementasi Planning ini Yang kedua Tahap merumuskan Keadaan Yang sekarang Jadi Perlu yang namanya Sinkronisasi Antara perencanaan Dan juga Kenyataan di lapangan Atau misalkan Keadaan yang sekarang Yang real time Yang up to date Jadi misalkan Di dalam organisasi Kita ingin mengadakan Seminar Seminar Tentang Misalkan Yang berkaitan dengan Kemahasiswaan Misalkan Pembangunan karakter Di dalam Kampus Yang berkaitan dengan Karakter Building mahasiswa Tapi Diadakan secara Langsung Ke kampus Mahasiswa harus datang ke kampus Nah itu kan Tidak sesuai dengan Keadaan sekarang Yang sekarang harus Mengikuti Protokol Penjagaan COVID-19 Yang harus Kebanyakan Semua dikerjakan Stay at home Dan misalkan Mengundangnya itu Ratusan Peserta Dan itu kan sudah Tidak sesuai dengan Keadaan yang sekarang Jadi itu harus Di kondisikan Apa yang direncanakan Belum tentu nanti Implementasinya itu Akan sama Karena kondisi Dan situasi yang Saat ini Belum tentu Sama dengan Waktu-waktu sebelumnya Yang ketiga Bagaimana tahap Bagaimana tahap Mengidentifikasi Kemudahan Dan hambatan Selalu ada yang namanya Mudah dan kesulit Atau pada kemudahan Ada hambatan Mudah akan Dilakukan secara bersama-sama Dan hambatan juga Pasti juga dilakukan Secara bersama-sama Jadi di dalam Suatu organisasi itu Perlu yang namanya Kerja individu Dan juga kerja tim Mudah dikerjakan Secara bersama-sama Dan ada hambatan Juga harus dikerjakan Secara bersama-sama Dan itu Prinsipnya Tidak ada yang Mundur di tengah jalan Jadi kalau misalkan Ada masalah Harus didiskusikan Secara bersama-sama Tidak Jalan sendiri-sendiri Atau misalkan Menyerah di tengah jalan Karena kalau Yang berkaitan dengan Organisasi Kita harus Bisa Seiring-seiring Ramah jalan Tidak Sendiri-sendiri Ataupun Lari dari masalah Yang tahap terakhir Yaitu yang keempat Mengembangkan Kegiatan Setiap ada Kegiatan yang berkaitan Dengan Organisasi Itu Bisa dikembangkan Secara Lebih luas Yang berkaitan Misalkan dengan Kondisi COVID-19 saat ini Yang kebutuhan Real yang sekarang Masyarakat butuhkan Adalah Selain dari Kebutuhan pokok Yang harus dilengkapi Yang dipenuhi Itu juga Kebutuhan Kesehatannya juga Mungkin Adanya Banyak Misalkan Bagi-bagi Masker Atau misalkan Kampanye Cuci tangan Yang sesering mungkin Atau misalkan Cek kesehatan Itu Harus bisa Dikembangkan Setiap ada Pegiatan Jadi Tidak Yang hanya Misalkan Fokus utamanya Kita ini Karakter building Misalkan Diselenggarakan Secara Virtual Atau misalkan Secara daring Berarti kita juga bisa Menyisipkan Gaya hidup sehat Di dalam acara tersebut Itu Goalnya adalah Akhirnya Mendapatkan tujuan Dari 4 tahap itu Jadi itu prinsipnya Oke Setelah kita mengetahui 4 tahapan Dari perencanaan Apa saja sih Yang selanjutnya Didapatkan dari Manfaat perencanaan itu Disini ada beberapa poin Yang menjadi titik utamanya Yaitu adalah Selain kita mengetahui Bagaimana sih Perencanaan itu Bisa Berjalan Sesuai dengan Kehendak Kalau misalkan Semua elemen Dalam Organisasi itu Bisa diajak kerjasama Saling membantu Manajemen itu Juga dapat Menyesuaikan diri Dengan perubahan-perubahan Lingkungan Yang tadi Kalau misalkan Kondisi saat ini Menuntut kita Tidak harus berkumpul Di dalam suatu tempat Kita bisa Menghadapannya secara virtual Yang kedua Membantu Penyesuaian Pada masalah-masalah utama Jadi Kita harus bisa menyeleksi Permasalahan pokok Yang saat ini Dibutuhkan oleh Kampus Misalkan di hukuman kampus Itu apa Misalkan Di bidang kesehatan Ya berarti harus banyak Menjaga kesehatan Dan sebagainya Kalau misalkan kita Dibutuhkan harus belajar di rumah Ya bagaimana cara Mengkondisikan Pembelajaran di rumah Itu senyaman mungkin Yang tidak terlalu Berbeda Jauh dengan Pembelajaran Tata pokok Di kelas Atau di kampus Yang selanjutnya Adanya Koordinasi Ya diantara Berbagai Bagian organisasi Setiap organisasi Pasti memiliki Struktur Struktur dari Tertinggi Dan juga Struktur yang terendah Itu harus ada koordinasi Agar mencapai Gualnya Tadi tujuan organisasi Yang ingin dicapainya Apa saja Selain manfaat Ternyata ada juga Kelemahan Dari perencanaan Ya Ini ada Beberapa poin Yang pertama Yaitu Pekerjaan akan Tercapuk Dan terencana Mungkin berlebihan Pada kontribusi Yang nyata Yang kedua Cenderung menunda Pegiatan Yang ketiga Terlalu membatasi Manajemen Untuk berinisiatif Dan berinovasi Yang keempat Kadang-kadang Hasil yang paling Baik didapatkan oleh Penelitian Situasi individual Yang kelima Ada rencana-rencana Yang diikuti Dan cara-cara Yang tidak konsisten Jadi Kelemahan Di sini Bahwa Suatu perencanaan Itu terkadang Gini Banyak anekdot Yang selalu Kita dengar Sering kita dengar Bahkan Suatu hal Yang direncanakan Itu kadang Belum tentu Sukses Di akhirnya Terkadang Yang Justru yang Tidak direncanakan Itu bakal Bisa terlaksana Misalkan kita Ini di aranya normal Kita ngajak Temennya Jalan-jalan Kita nongkrong Misalkan Sekali-kali Kita ke mal Karena sudah dibuka Terkadang Ada saja Aduh Saya misalkan Lagi ngenek badan Aduh Saya gak diizinin Orang tua Atau Aduh Saya gak punya uang Kalau direncanakan Mungkin ada Saatnya Itu bisa gagal Tapi Kalau tiba-tiba Bertemu Misalkan salah satu Teman kita bertemu Di jalan Atau di mana Ayo jalan Hari ini jalan Itu bisa saja Langsung Karena bersifatnya Situasional Atau dadakan Sama dengan Perencanaan Di suatu Organisasi itu Kalau Yang tadi dadakan Itu bisa langsung Dikerjakan Justru yang direncanakan Itu kadang Ada momen Di mana bisa Ditunda-tunda Santai Santai saja Karena masih kondisi Seperti ini Atau Ada juga yang Berpikir bahwa Terlalu Cepat Momentumnya Belum ada Sekarang Karena masih Kondisi Seperti ini Nantilah Ikutin perkembangan Dari pemerintah Selalu saja Ada yang Kita sedang Menyusun Rencana itu Dengan matang Tapi ada aja Halangan Yang Ingin Mengapa Yang Tidak Menyelesaikan Tujuan yang Ingin dicapai Lalu Apa saja Jenis-jenis Dari perencanaan Sini ada Berapa Yang pertama Yang pertama Harus Kita mengetahui Misi dari Organisasi Yang ingin Kita Ikuti Bagaimana Cara Mengembarkan Maksud Dan tujuan Dari Organisasi Yang kedua Adanya Kebijakan Kebijakan Itu perlu Bagaimana Cara Seorang Pemimpin Organisasi Itu juga Bisa Cakap Dalam Mengambil Suatu Keputusan Bagaimana Cara Bersolah Pikir Merekrut Calon Anggota Organisasi Bagaimana Rekrutmen Bagaimana Pengelisian Dan sebagainya Yang ketiga Yaitu Adanya Prosedur Yang jelas Dalam Serangkaian Aktivitas Dan tindakan Itu Bagaimana Cara Mengarahkan Tindakannya Agar Lebih Berpikir Secara Kreatif Sesuai Dengan Ide Dan gagasannya Dan sesuai Juga dengan Latarbang Pendidikannya Jangan Malah Masuk Organisasi Kita Malah Menjadi Pasif Kita Malah Tidak Bisa Bergaul Dengan Teman Satu Organisasi Atau Bahkan Jauh Lebih Luas Bergaul Dengan Luar Organisasi Dan Masyarakat Pada Om Yang ketiga Programnya Jelas Percuma Kalau Perencana Baik Pesertanya Atau Organisasinya Sudah Berjalan Dengan Lama Pengkondisiannya Justru Di programnya Tidak Bermutu Atau Tidak Sukses Dilaksanakan Karena Memang Tidak Jelas Programnya Ini Diarahkan Kemana Tidak Sesuai Dengan Keadaan Yang Sekarang Dibutuhkan Apa Dan Yang terakhir Pasti Yang berkaitan Dengan Keuangan Atau Anggaran Dengan Aturan Yang jelas Prosedur Yang Baik Programnya Yang jelas Dan Terakhir Yaitu Anggarannya Cukup Atau Enggak Anggarannya Sesuai Atau Enggak Kalau Misalkan Semua komponen Sudah Bagus Tapi Anggarannya Tidak Di Atur Dengan Baik Tidak Dikondisikan Dengan Baik Juga 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 Berjalan Yang Sia Selanjutnya Apa Saja Yang Ada Di Dalam Perencanaan Seperti Kita Ketahui Perencanaan Itu Selalu Berkaitan Dengan Perencanaan Yang Efektif Dan Perencanaan Yang Kurang Efektif Atau Adanya Hambatan Perencanaan Disini Ada Metode Yang Harus Kita Ketahui Yang Harus Kita Pahami Di Dalam Perencanaan Yaitu MBO Atau Management By Objektif Disini Merupakan Suatu Cara Bagaimana Kita Berikut Serta Secara Partisipatif Yang Dipopulerkan Oleh Peter Drucker MBO Itu Berangkat Dari Asumsi Karakteristik Manusia Partisipasi Dan Komunikasi Merupakan Kunci Dari MBO MBO Disini Mungkin Di Kehidupan Sehari-hari Kita Sudah Tahu Bagaimana Cara Kita Berpartisipasi Di Suatu Organisasi Kalau Misalkan Di Organisasi Kemaas Kita Diharapkan Kalau Sudah Masuk Organisasi Kita Terlibat Aktif Baik Itu Sebagai Anggota Dan Syukur-syukur Kita Sebagai Ketuanya Disitu Jadi Tingkat Partisipasinya Itu Harus Tinggi Kalau Misalkan Di Lingkungan Masyarakat Berarti Kita Harus Juga Ikut Serta Di Kegiatan Masyarakat Baik Itu Yang namanya Karang Taruna Baik Itu Yang namanya Kirmajas Kita Remaja Masjid Ada Juga Mungkin Keanggotan RT RW Dan Sebagainya Itu Olah Yang Dimaksud Dari MBO Itu Harus Sudah Bisa Berjalan Partisipatif Dan Juga Komunikasi Secara Aktif Disini Efektivitas MBO Itu Ada Beberapa Poin Penting Yang Pertama Adanya Komitmen Manajemen Puncak Adanya Penetapan Tujuan Dari Manajemen Puncak Penetapan Tujuan Tujuan Tanggungjawab Individu Yang Jelas Partisipasi Komunikasi Otonomi Dan Review Atau Evaluasi Dan Prestasi Yang Selanjutnya Ternyata MBO Itu Memiliki Kelemahan Tapi Ada Cara Mengatasinya Yang Pertama Inherent Pada MBO Menyerap Tenaga Dan Waktu Yang Banyak Pekerjaan Administrasi Yang Terlalu Banyak Proses Yang Rumit Yang Membutuhkan Kemauan Belajar Jadi Setiap Pekerjaan Pasti Juga Kita Harus Mau Belajar Apalagi Perkembangan Zaman Itu Menuntut Kita Memang Harus Bekerja Lebih Ekstra Dan Berpikir Secara Cerdas Cermat Dan Yang Kedua Dari Luar MBO Itu Sendiri Secara Teoretis Dapat Dilangkan Contohnya Adalah Komitmen Manajemen Puncak Yang Kurang Gaya Manajemen Autoriter Dan Keterampilan Hubungan Manusiawi Yang Cara Mengatasinya Adalah Kita Harus Bisa Beradaptasi Dengan Baik Apapun Kondisinya Di suatu Organisasi Kalau Organisasinya Ini Terkesan Tidak Ada Inovasi Dari Program Yang Berjalan Berarti Kita Harus Mengunculkan Ide-ide Legesan Baru Yang Sesuai Dengan Kondisi Saat Ini Yang Selanjutnya Poin Penting Dari MBO Juga Adalah Proses Dari Model Proses MBO Yang Pertama Yaitu Menetapkan Tujuan Tujuan Apa Saja Yang Harus Diketahui Yang Pertama Tujuan Strategis Perusahaan Yang Kedua Tujuan Departemen Yang Ketiga Tujuan Individu Dari Manajemen Puncak Sampai Kebawah Perusahaan Departemen Individu Yang Kedua Mengembangkan Rencana Pelaksanaan Apa Saja Dari Rencana Pelaksanaan Komponen Yang Pertama Meninjau Kemajuan Yang Mencapai Yang Kedua Mengambil Langkah Perbaikan Dan Yang Ketiga Menilai Kinerja Serta Yang Terakhir Meninjau Kemajuan Yang Dicapai Atas Kinerja Secara Keseluruhan Jadi Selain Kita Sudah Tahu Dari Manajemen Penetapan Dari Tujuan Manajemen Ada Juga Rencana Pelaksanaan Selain Direncanakan Dengan Baik Lalu Ditinjau Kemajuan Yang Sudah Dicapai Selalu Ada Progres Sama Pada Saat Kita Bimbingan Pun KKP Skripsi TA RS Dan Sebagainya Itu Selalu Ada Yang Namanya Proses Kita Selalu Menjalani Proses Bahkan Kehidupan Itu Sendiri Kita Selalu Berproses Selalu Di dalam Hati Itu Kita Harus Ingin Selalu Ditingjau Atau Selalu Direvisi Atau Selalu Diperbaiki Oleh Pembimbing Ataupun Bahkan Oleh Orang Tua Kalau Ada Salah Kita Harus Mau Diperbaiki Mau Dikritik Mau Dikasih Solusi Masukan Saran Dan Sebagainya Nah Tujuannya adalah Kenapa Harus Mau Mendengarkan Itu Semua Tujuannya Untuk Mengambil Langkah Perbaikan Kalau Misalkan Tertutup dari Semua Itu Perusahaan Organisasi Tidak 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 Perbaikan Jalan Jalan Di Tempat Stagnan Terus Dengan Perkembangan Zaman Yang Makin Besat Perusahaan Itu Gitu Gitu Aja Gak Ada Perkembangan Dan Semua Itu Sangat Berkorelasi Dengan Kinerjanya Kalau Masukannya Aja Gak Diterima Berarti Kinerjanya Akan Dipertanyakan Bagaimana Ada Perbaikan Kinerjanya Selalu Kan Ada Evaluasi Per Bulan Per Tahun Dan Sebagainya Oke Yang Selanjutnya Adalah Di Dalam Perencanaan Itu Juga Sering Kita Ketahui Yang Namanya Perencana Strategis Perencana Strategis Di Sini Merupakan Salah Satu Elemen Penting Bahkan Di Dalam Mata Kuliah Manajemen Ini Perencana Strategis Merupakan Role Suatu Komponen Di Dalam Strategi Itu Merupakan Penetapan Tujuan Jangka Panjang Dan Juga Penetapan Jangka Menengah Dan Jangka Pendek Bahkan Di Dalam Pemerintahan Itu Ada Yang Namanya Rencana Pembangunan Jangka Pendek Rencana Pembangunan Jangka Menengah Dan Juga Rencana Pembangunan Jangka Panjang Sama Itu Sudah Di Implementasikan Kebawa-bawanya Ketantaran Lebih Rendah Juga Di Implementasikan Baik Itu Di Provinsi Kota Dan Kabupaten Serta Di Tingkat RTL Sekalipun Oke Apa Saja Yang Menjadi Proses Inti Dari Rencana Strategis Yang Yang Pertama Formulasi Atau Formula Dari Misi Dan Tujuan Pencapaian Misi Dan Tujuan Yang Menjadi Komponen Pentingnya Yaitu Fokus Pada Pasar Atau Kebutuhan Dari Market Itu Sendiri Yang Kedua Harus Dapat Dicapai Bagaimanapun Caranya Yang Ketiga Dapat Memotivasi Dan Yang Tempat Secara Spesifik Apa Apa Saja Yang Harus Dianalisis Selain Kita Sudah Mengetahui Misi Dan Tujuan Yaitu Analisis Tujuan Dan Strategi Saat Ini Bagaimana Cara Kita Mengkondisikan Keadaan Seperti Ini Harus Bisa Menciptakan Peluang Bukan Malah Kita Terpuruk Dengan Keadaan Seperti Ini Tidak Berjalan Sedikit Yang Kedua Analisis Lingkungan Bagaimana Kita Dapat Bisa Menganalisis Keadaan Ini Dapat Memunculkan Suatu Peluang Yang Kita Dapatkan Malah Menimbulkan Ide-ide Baru Dan Gagasan Baru Yang Ketiga Yaitu Analisis Sumber Daya Nah Setelah Kita Mengetahui Dari Tujuan Strategi Dan Lingkungan Sumber Daya Ini Kita Harus Bisa Berdayakan Kalau Misalkan Tidak Banyak Yang Kurang Mengetahui Bidang Teknologi Atau Bisa Dibilang Gaptek Kita Juga Bisa Mendatangkan Mendatangkan Pembimbing Atau Misalkan Instruktur Atau Misalkan Guru Atau Misalkan Ya Banyak Motivator Dan Sebagainya Yang Bisa Mendidik Misalkan Para Wirausahaan Muda Atau Misalkan Calon-calon Wirausaha Yang Ingin Bekerja Atau Berwirausaha Di Masa Pandemi Ini Oke Yang Selanjutnya Di bagian Dari Perencana Strategis Itu Juga Ada Yang Namanya Peran Manager Secara Puncak Itu Mempunyai Peran Penting Dalam Perencana Perencana Strategis Manager Itu Merupakan Core Tertinggi Komponen Tertinggi Yang Harus Ada Di Dalam Setiap Manajemen Dia Bisa Memimpin Dia Bisa Mengatur Bisa Merencanakan Meroganisasikan Bisa Melaksanakan Dan Sebagainya Peran Pemimpin Itu Sangat Vital Di Perusahaan Organisasi Bagaimana Juga Cara Memahami Ambatan Dalam Pelaksanaan Rencana Strategis Itu Nah Disini Ada Kompetensi Yang Harus Dimiliki Baik Itu Seorang Pemimpin Baik Itu Seorang Anggota Baik Bawahan Baik Itu Secara Masyarakat Umumnya Tataran Yang Tertinggi Di Dalam Kompetensi Seseorang Pertama Adalah Puncak Di Manajemen Puncaknya Itu Skill Atau Kemampuannya Menjadi Bagian Dari Kompetensi Secara Hardnya Atau Secara Nyata Yang Bisa Dilihat Yang Kedua Adanya Knowledge Atau Pengetahuan Kalau Skillnya Sudah Bagus Pengetahuannya Juga Harus Mendukung Bisa Mengembangkan Skillnya Justru Kalau Baik Mungkin Skillnya Itu Biasa Aja Bisa Ditopang Dari Pengetahuannya Gak Gak Mesti Harus Lulusan S1 Gak Mesti Harus Lulusan S2 Tapi Itu Secara Umum Juga Bisa Dipelajari Autodidak Apalagi Sekarang Medianya Banyak Baik Cetak Maupun Elektronik Online Yang Ketiga Adanya Konsep Kepercayaan Diri Dan Perilaku Yang Baik Itu Merupakan Bagian Dari Soft Kompetensi Atau Kompetensi Secara Tidak Terlihat Di dalam Diri Kita Sendiri Bagaimana Cara Memotivasi Orang Dengan Baik Bagaimana Berperilaku Dengan Baik Teman Kerja Rekan Kerja Pimpinan Kepada Pimpinan Keatasan Itu Bisa Diwujudkan Diimplementasikan Di Kehidupan Sehari-hari Bekerja Dan Berorganisasi Selanjutnya Yang Menjadi Pertanyaan Bahwa Proses Di dalam Perencanaan Itu Apa Saja Yang Harus Kita Bisa Jawab Pertanyaan Itu Karena Memang Di dalam Kehidupan Organisasi Maupun Perusahaan Itu Pasti Kita Akan Menghadapi Permasalahan Mungkin Di dalam Kehidupan Ini Kita Aman-aman Dari Masalah Karena Kita Akan Melalui Kehidupan Ini Kehidupan Berkembang Maju Pesat Pasti Juga Ada Permasalahan Yang Kita Hadapi Ketidak Pahaman Ataupun Tidak Mengerti Dalam Suatu Kehidupan Ini Pertama Pertanyaannya Apakah Yang Harus Anda Kerjakan Di Dalam Perusahaan Atau Organisasi Apa Posisi Kita Sudah Ada Di Dalam Organisasi Perusahaan Apanya Yang Kita Kerjakan Kerjaan Apa Yang Harus Bisa Diselesaikan Sesuai Dengan Bidang Kita Kemampuan Kita Kalau Misalkan Kita Juga Dituntut Di Luar Bidang Kita Harus Bisa Mampu Melakukan Yang Kedua Itu Pertanyaan Pertama Adalah What Yang Kedua Adalah Why Atau Bagaimana Atau Mengapa Itu Harus Direncanakan Kenapa Enggak Pada Saat Hari Hanya Atau Pada Saat Mendadak Aja Kita Kerjakan Kenapa Pasti Harus Direncanakan Pasti Ada Jawaban Yang Secara Real Atau Secara Nyata Harus Bisa Dipahami Semua Perangkat Organisasi Dan Perusahaan Dan Ketiga Who Who Atau Siapa Siapa Yang Harus Mengerjakan Semua Harus Mengerjakan Semua Komponen Itu Harus Bisa Mengerjakan Jangan Semua Dibebankan Pemimpin Pemimpin Manusia Juga Sama Ada Saatnya Dia Banyak Pikiran Capai Juga Harus Ada Organisasi Yang Baik Atau Misalkan Komunikasi Yang Baik Karyawan Bawahan Dan Sebagainya Kepemimpin Harus Bisa Mengerti Keadaan Pemimpin Yang Ketiga Kapan Atau When Kapan Harus Dikerjakan Saat Ini Besok Usa Tahun Depan Semester Depan Dan Selanjutnya Dimana Atau Where Dimana Harus Dikerjakan Dan Yang Terakhir How Bagaimana Harus Dikerjakan Itu Semua Pertanyaan Itu Pasti Kita Tahu Jawabannya Kalau Misalkan Kita Bekerja Sesuai Dengan Tujuan Dari Organisasi Dan Juga Tujuan Dari Perusahaan Oke Yang Terakhir Adalah Perencanaan Akan Berjalan Efektif Komponen Apa Aja Yang Mendukung Harus Ada Komponen Apa Aja Yang Didukung Yang Pertama Kegunaan Kegunaan Disini Perencanaan Itu Gunanya Untuk Apa Kenapa Harus Direncanakan Kenapa Yang Hari Pada Saat Itu Kita Laksanakan Aja Tanpa Ada Perencanaan Yang Kedua Adanya Ketepatan Waktu Momen Efektivitas Momen Momen Apa Enggak Membuat Melaksanakan Kegiatan Yang Ketiga Efektivitas Biaya Biayanya Itu Harus Dialokasikan Kemana Saja Kalau Membuat Suatu Kegiatan Membuat Suatu Acara Itu Pengalokasian Biayanya Itu Harus Efektif Jangan Kita Mengusahakan Biayanya Itu Setinggi Tingginya Tapi Kegiatannya Dilakukan Tidak Sesuai Dengan Budget Yang Sudah Dibuat Yang Kempat Adanya Ketepatan Dan Objektivitas Tempatan Sesuai Dengan Objek Yang Kita Lakukan Di Tempat Apa Sesuai Dengan Kondisi Di Ruangan Di Kelas Dan Ruang Lingkupnya Ruang Lingkupnya Kita Mencakup Siapa Aja Yang Menjadi Sasaran Untuk Manajemen Ini Berjalan Yang Terakhir Adanya Akuntabilitas Sesuai Dengan Nanti Evaluasinya Gimana Baik Atau Tidaknya Disesuaikan Dengan Berjalannya Atau Efektivitasnya Suatu Perencanaan Oke Baik Cukup Sekian Untuk Perkemuan Empat Kali Ini Wabarakatuh